Intro Saudara, pada hari ini kita akan belajar dengan topik pengujian hipotesis Sebelum kita melakukan pengujian hipotesis Pertama kita harus paham konsep hipotesis dan langkah-langkah atau tahapan yang kita lalui dalam pengujian hipotesis Secara konseptual, hipotesis ini dapat definisikan merupakan suatu pernyataan tentang sebuah parameter Yang perlu diverifikasi kebenarannya Jadi kita memberikan suatu pernyataan atas parameter yang akan kita ukur Dan pernyataan ini kita perlu uji menggunakan data statistik Oleh karena itu dalam pengujian hipotesis ke depan Kita akan menguji tentang parameter dengan menggunakan data statistik Dalam pengujian hipotesis kita akan mengenalkan beberapa tahapan atau langkah yang harus dilakukan Di mana dalam pengujian hipotesis ini merupakan suatu prosedur dalam pengujian Yang kita dasarkan pada data sampel dan teori probabilitas Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sebuah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masuk akal atau tidak Nah ini yang kita sebut sebagai pengujian hipotesis Berbicara tentang pengujian hipotesis ada tahapan yang harus kita lalui Yang pertama adalah dalam menguji hipotesis kita harus mampu merumuskan hipotesisnya Lalu setelah itu baru kita melakukan pemilihan tingkat signifikansi Kemudian kita pilih uji statistik yang relevan atas pengujian hipotesis yang kita lakukan Kemudian kita bentuk atau susun aturan pengambilan keputusan Dan baru kemudian tahapan terakhir adalah pengambilan keputusan Nah kita awali dengan pertama perumusan hipotesis Dalam merumuskan sebuah hipotesis kita harus merumuskan dalam dua bagian Yang kita kenal dengan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 Nah hipotesis 0 ini adalah suatu pernyataan tentang nilai parameter populasi yang akan kita uji Misalkan kita menduga bahwa rata-rata IP mahasiswa di kelas ini adalah 3,5 Apakah betul pernyataan itu atau tidak kita harus uji Dan pertama kita harus rumuskan hipotesis 0 nya Bahwa mu sebagai ukuran rata-rata populasi sama dengan 3,5 Nah lawan dari hipotesis 0 adalah hipotesis alternatif Dimana hipotesis alternatif ini merupakan suatu pernyataan atau hipotesis yang harus diterima Apabila berdasarkan hasil uji statistik yang kita lakukan ternyata hipotesis 0 yang kita rumuskan adalah salah Atau kita tolak Jadi harus ada alternatifnya itu yang disebut dengan hipotesis alternatif Karena dia adalah bersifat lawan Maka apabila tangga kita gunakan pada hipotesis 0 adalah tanda sama dengan Tentu alternatifnya adalah tidak sama dengan Demikian juga dengan kalau besar dari hipotesis 0 nya maka alternatifnya adalah kecil dari Dan seterusnya Oke setelah kita melakukan rumusan hipotesis Maka kita akan menentukan tingkat signifikansi atau alpha Konsep alpha ini adalah tingkat probabilitas yang kita tentukan untuk menolak sebuah hipotesis 0 apabila hipotesis 0 itu benar Jadi kalau misalnya kita menolak sesuatu yang benar kita harapkan nilai probabilitas itu adalah sekecil mungkin Nah di dalam ilmu sosial seperti manajemen, ekonomi, atau akuntansi dan beberapa rumpun ilmu sosial lainnya Tingkat alpha atau tingkat signifikansi yang ditolerir adalah sampai dengan 10% Ya misalnya 1%, 5%, 10%, berbeda dengan bidang ilmu medis ya Tingkat signifikansi ya menggunakan alpha yang sangat kecil Nah itu kira-kira tahapan yang kedua Dalam melakukan uji hipotesis Kalau kita mengatakan tadi alpha ini adalah probabilitas kita menolak sebuah pernyataan yang benar Maka ini kita sebut sebagai kesalahan jenis pertama Ya atau dalam bahasa statistikanya segala jenis pertama Nah jadi dalam mengambil keputusan kita kenal ada dua jenis galat Yaitu galat 1 dan galat 2 Galat 1 ini kita simpulkan dengan alpha Galat 2 nya nanti kita simpulkan dengan beta Dimana galat 1 ini merupakan nilai probabilitas kita menolak sebuah hipotesis yang benar Nah sedangkan kalau galat 2 nya atau jenis kesalahan 2 Nah sedangkan kalau galat 2 nya atau jenis kesalahan 2 merupakan jenis kesalahan lain Yang kita akan coba perjelas menggunakan tabul begini Kalau galat 1 atau jenis kesalahan yang pertama adalah probabilitas kita menolak hipotesis 0 yang benar Maka jenis kesalahan 2 adalah menerima hipotesis 0 padahal sebenarnya hipotesis 0 itu salah Oke untuk memahaminya mari kita coba perhatikan tabul berikut Ya bahwa ada dua hal yang harus kita pahami untuk kita ambil keputusan Yaitu bahwa hipotesis 0 ini yang benar dan hipotesis 0 yang salah Nah kedua kondisi hipotesis 0 ini tentu kita harus respon Yaitu menerimanya atau menolaknya Nah kalau misalnya sebuah hipotesis 0 nya benar lalu kita terima Tentu keputusan seperti ini adalah keputusan yang tepat Demikian juga kalau misalnya hipotesis 0 nya salah Lalu kemudian kita tolak itu juga adalah keputusan yang tepat Nah kadangkala nanti kita melakukan jenis kesalahan keputusan Yaitu adalah menolak sesuatu yang benar dan menerima sesuatu yang salah Nah ini yang kita gambarkan pada tabul seperti ini Jadi kalau kita menolak sesuatu yang benar kita sebut dengan kesalahan jenis 1 atau alpha Dan menerima sesuatu yang salah Ini kita sebut dengan kesalahan jenis 2 atau beta Dalam penelitian yang akan sering kita gunakan ke depan adalah alpha Yaitu probabilitas kita menerima Aisah ulang probabilitas kita menolak sebuah hipotesis yang benar Nah karena kita sudah menentukan tingkat signifikansinya Maka langkah selanjutnya dalam pengujian hipotesis adalah Memilih uji statistik yang sesuai Dalam pembahasan kita hari ini tentu kita hanya memperkenalkan beberapa alat uji statistik saja Tetapi pada beberapa alat analisis yang lain Yang menggunakan pengujian hipotesis Tentu uji statistiknya sudah beragam Nah oleh karena itu kita sebagai seorang penguji Atau yang akan melakukan uji hipotesis harus mampu menentukan alat uji statistik yang tepat Nah uji statistik ini merupakan nilai statistik yang akan kita hitung Dengan menggunakan data sampel untuk menentukan apakah hipotesis nolnya kita tolak Atau malah kita terima Nah ini Inilah salah satu kegunaan uji statistik yang harus kita ukur Dalam ilmu statistika cukup banyak ya alat uji statistik ini katakan statistik Z Ya ada statistik T, ada statistik F, ada statistik K-square, statistik KR, dan beberapa jenis-jenis uji statistik yang lain Pada materi kita hari ini nanti kita akan perkenalkan uji statistik Z dan uji statistik T Penggunaan T dan Z ini tentu ada syaratnya Nah inilah makanya kita sebagai seorang yang akan melakukan pengujian hipotesis dalam memilih uji statistik yang tepat harus lebih jeli Misalnya dalam pengujian hipotesis rata-rata Ya dimana apabila diketahui standar deviasinya Maka alat uji yang tepat atau uji statistik yang tepat kita gunakan adalah uji Z Nah sebaliknya kalau misalnya tidak diketahui standar deviasi populasinya atau sigmanya Melainkan kita prediksi menggunakan statistik atau nilai standar deviasi sampel atau statistik Maka kita tidak bisa menggunakan uji Z Melainkan kita lebih tepat menggunakan uji T Nah ini salah satu contoh yang menggambarkan kejulian kita sebagai seorang yang pengguna pengujian hipotesis dalam memilih uji statistik yang tepat Setelah itu baru kita lakukan perumusan aturan pengambilan keputusan Ya dalam mengambil keputusan harus ada aturan yang jelas Sehingga kita sebagai atau dalam pengambil keputusan nanti tidak salah Aturan pengambilan keputusan ini merupakan suatu peraturan atau aturan mengenai kondisi dimana hipotesis 0 akan ditolak dan hipotesis 0 akan diterima Jadi kita susun pernyataan pada kondisi bagaimana kita akan menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis 0 Nah kita akan menggunakan ukurannya disini atau standarnya adalah nilai kritis Nah jadi ada batas titik yang menunjukkan batas wilayah tolak H0 atau terima H0 Kita sebut sebagai nilai kritis Jadi nilai kritis ini merupakan titik yang memisahkan wilayah daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0 Nah dalam nilai kritis ini nanti tentu berbeda-beda ya bergantung nilai uji atau uji statistik yang kita gunakan Dan uji statistik yang kita gunakan tentu menyesuaikan apa distribusi yang kita gunakan Misalnya kalau kita gunakan uji Z maka distribusinya adalah distribusi normal Z Kalau kita gunakan uji T maka nilai kritisnya adalah didasarkan pada distribusi T dan seterusnya Berbicara tentang uji hipotesis maka kita akan mengenal ada dua macam bentuk jenis ujinya Yang pertama kita sebut dengan uji satu arah atau one way atau one tail test of hypothesis Dan yang kedua adalah two way atau dua arah Nah dua arah satu arah yang saya maksud disini adalah didasari pada kurva normal Ya jadi data yang telah kita distribusikan menjadi sebuah distribusi normal Kurvanya adalah mirip seperti kurva lonceng atau gambar lonceng Nah dari ekor kurva inilah yang kita akan jadikan acuan apakah kita gunakan uji satu arah atau uji dua arah Berarti kalau uji satu arah hanya satu sisi dari kurva normal yang kita pakai Sebaliknya kalau uji dua arah adalah dua-duanya Kalau misalnya kita melakukan pengujian signifikansi satu arah Maka ini didasari pada pengujian atau rumusan hipotesis alternatifnya Artinya bahwa apa alat uji yang kita pakai apakah uji satu arah atau uji dua arah Penentunya adalah rumusan hipotesis yang kita gunakan Apabila misalnya rumusan hipotesisnya adalah alternatifnya adalah H1 besar dari 0 atau H1 kecil dari 5 dan seterusnya Maka uji hipotesis adalah jenisnya uji satu arah Nah kalau misalnya kita menggunakan uji satu arah Tentu ada arah tandanya apakah sisi kiri atau sisi kanan Nah penentu nanti adalah tanda pertidaksamaan pada rumusan hipotesis alternatifnya Ya ketentuannya adalah kalau misalnya rumusan hipotesis alternatifnya menggunakan tanda besar dari Maka kita akan menggunakan kurva normal sisi kanan Ya sebaliknya kalau misalnya hipotesis alternatifnya adalah kecil dari Ya apakah kecil dari 0 kecil dari 5 dan seterusnya bergantung rumusan hipotesisnya Maka kita masih menggunakan uji satu arah Dengan sisi kurva normal yang kita pakai adalah sisi kiri atau ekor yang sebelah kiri Nah ini yang disebut dengan uji satu arah Ini contohnya misalnya kita akan melakukan Pemujian rata-rata pendapatan CEO perempuan yang bekerja di perusahaan Katakan begitu Ya kalau misalnya rumusan hipotesis alternatifnya bahwa rata-rata pendapatan CEO perempuan Kurang dari atau sama dengan 65 ribu dolar per tahun Atau kalau kita rumuskan bahwa H0.2 mu kecil sama dengan 65 ribu Tentu lawannya adalah hipotesis alternatif Adalah titik 2 mu besar dari 65 ribu Nah karena hipotesis alternatifnya menggunakan tanda besar dari Maka dipastikan bahwa ketika kita lakukan pengujian hipotesis Uji yang kita gunakan adalah uji satu arah dengan ekor sebelah kanan Nah kurang lebih seperti ini gambarnya Jadi kita menggunakan uji satu arah sebelah kanan Oke Lalu bagaimana bedanya dengan uji dua arah Pada uji dua arah kita gunakan ini juga didasari pada rumusan hipotesis alternatifnya Apabila hipotesis alternatifnya menggunakan tanda besar atau kecil dari Maka kita gunakan uji satu arah Tetapi kalau misalnya rumusan hipotesis alternatifnya menunjukkan tidak ada arah atau berbunyi tidak sama dengan Maka kita akan menggunakan uji dua arah Kalau misalnya hipotesis alternatifnya tidak menunjukkan arah tertentu Nah ini contohnya Katakan rata-rata pendapatan CEO perempuan adalah 65 ribu dolar per tahun Atau kalau kita rumuskan bahwa H0.2 mu sama dengan 65 ribu dolar Tentu hipotesis alternatifnya adalah Bahwa H1.2 mu tidak sama dengan 65 ribu Sebagai lawan dari sama dengan adalah tidak sama dengan Karena menggunakan tanda tidak sama dengan Maka kita dalam pengujiannya Kita menggunakan uji dua arah Artinya dua arah berarti kita menggunakan semua ekor dalam kurva normal Baik ekor kiri maupun ekor kanan Kurang lebih seperti ini Nah jadi sisi kiri dan sisi kanan kita gunakan semua Dalam pengujian hipotesis Jika demikian namanya adalah uji dua arah Nah berbicara tentang uji hipotesis tadi kita kenal ada namanya nilai kritis Kalau kita kembali kepada contoh ini tadi Uji dua arah Disini ada nilai kritis sebesar min 1,96 dan positif 1,96 Pertanyaan dari mana ini diperoleh Nah dalam memperoleh nilai kritis ini Tentu bergantung distribusi apa yang kita gunakan Pada bagian pertama ini kita akan memperkenalkan nilai kritis untuk distribusi Z Untuk distribusi Z langkahnya adalah Pertama tentukan alfanya Katakan alfanya 5% Lalu apabila kita menggunakan uji satu arah Tentu semua alfa kita pakai Tetapi kalau kita menggunakan uji dua arah Maka alfanya harus bagi dua Setelah kita bagi dua Maka ini menunjukkan Atau kita bisa menghitung luas di bawah kurva normal Dari titik 0 sampai alfa per 2 Kalau saya kembali ke kurva normal seperti ini Karena di tengahnya adalah 0 Di tengah ini adalah 0 Dimana luas di bawah kurva normal prinsipnya adalah 1 Berarti kalau saya bagi dua Sebelah kiri adalah 0,5 Mulai dari sini ke sebelah kiri Dan mulai dari 0 juga ke sebelah kanan adalah 0,5 Nah sedangkan alfa yang kita maksud adalah Kita bagi dua setengah untuk sebelah kiri Dan setengah untuk sebelah kanan Kalau misalnya alfa yang 5% berarti sebelah kiri 0,025 Dan sebelah kanan juga 0,025 Nah pertanyaannya berapa luas mulai dari titik 0 sampai nilai kritis ini Nah tentu kita bisa hitung dengan cara Karena kita ketahui bahwa luas di bawah kurva normal adalah 1 Dan dari sini ke sebelah kanan adalah 0,5 Berarti luas dari ini ke kanan adalah 0,025 Dan luas dari sini ke kanan adalah 0,025 Berarti luas dari ini ke sini Ya luas ini sampai ke mari adalah 0,5 kurangi 0,025 Atau besarannya adalah 0,475 Nah besaran dari luas kurva normal itu tadilah yang kita akan gunakan untuk menentukan nilai Z Nah jadi karena luasnya dari titik 0 sampai ke alfa yang telah kita berikan tanda Apa kritisnya nilai kritisnya adalah 0,475 Maka untuk menentukan nilai tabel Znya atau nilai Z tabelnya Kita lihat di tabel Z Jadi tabel Z ini anda bisa download di internet Atau anda bisa dapatkan di buku-buku statistika Ada juga di buku ekonometrika Ya di lampirannya biasanya ada tabel Z Atau anda bisa juga meng-create sendiri Kalau bisa melalui Excel Ya oke Nah katakan misalnya tabelnya adalah seperti ini Ya tabel Z Kalau kita baca ini adalah barisnya Menunjukkan kolomnya Saya ulang kolom 0,0 Kolom 0,01 0,02 0,03 0,09 Barisnya adalah 0,0 0,01 0,02 0,03 0,04 Sampai seterusnya Nah Jadi cara kita untuk menentukan nilai tabel Znya Atau nilai Z kritisnya Adalah Kita memperhatikan angka di tabel Z ini Yaitu angka 0,475 Kalau ada yang persis sama Maka itu nilainya Tapi kalau ada yang mendekati Kita cari yang mendekati Mendekati tentu tidak terlalu jauh Oke Jadi kalau kita dapatkan tadi luas dari titik 0 sampai Alpha yang telah kita bagi 2 Atau nilai kritis sebelah kanan Adalah 0,475 Kalau kita perhatikan di tabel ini Ternyata 0,475 itu ada pada kolom 0,06 Baris 1,9 Maka oleh karena itu Karena kita ketahui Letaknya dari 0,475 Ada pada baris 1,9 Dan kolom 0,06 Maka nilai tabel Znya Kita bisa gabungkan nilai baris dan kolom Yaitu 1,96 Dari mana? Dari barisnya adalah 1,9 Tambahkan dengan kolomnya 0,06 Berarti 1,9 tambah 0,06 adalah 1,96 Nah inilah nilai Z tabel Atau nilai kritis Yang akan kita letakkan pada kurka normal Jadi begini langkah cara mencarinya Oke Sekarang kita coba lakukan pengujian hipotesis Untuk rata-rata populasi Di sini kita akan melakukan pengujian hipotesis Dengan mengukur atau menguji rata-rata populasi Dalam dua kondisi yang berbeda Yang pertama adalah standar deviasi populasi diketahui Artinya sigma nya diketahui Dan kondisi yang kedua nanti adalah Standar deviasi populasi belum diketahui Oke Kalau kita mengetahui standar deviasi populasi Maka untuk menguji rata-rata populasi Kita menggunakan uji Z Ya Jadi Langkahnya sama seperti tadi Pertama rumusan hipotesis Rumuskan hipotesis Alpha Kemudian Uji statistiknya Maka pada uji statistiknya Kita gunakan uji Z Ya Karena Tanda deviasi populasi diketahui Apa rumusnya Z sama dengan X bar kurang mu Per sigma Sigma ini standar deviasi populasi Bagi dengan akar dari N N ini adalah banyak sampel Jadi X bar adalah rata-rata sampel Mu adalah rata-rata populasi Nah Mari kita coba lihat contoh soal Misalnya begini Ada sebuah perusahaan Produsen saus Saus tomat Dimana Saus ini Akan diisi ke dalam botol Menggunakan mesin Jadi mesin diberi Perintah Bahwa isi botol itu Dengan berat Sebesar 16 ohm Setiap botolnya Nah Karena mesin yang mengisi Tentu ada Kesalahan-kesalahannya Atau errornya Pemilik usaha Kemudian mengetahui bahwa Berat setiap botol ini Ternyata mengikuti Distribusi normal Dengan rata-rata Adalah 16 ohms Dan Standar deviasinya Adalah 0,15 Karena kita sudah mengetahui Nilainya Maka Kita bisa melakukan Pengujian hipotesis Tetapi Kita harus Pahami Kata kunci yang ada Pada soal Yang pertama Bahwa Standar deviasi yang Sebesar 0,15 Ini adalah Standar deviasi Populasi Berarti kita menggunakan Uji Z Karena diketahui Standar deviasi Populasinya Yang kedua Bahwa Pertanyaannya adalah Apakah Bukti ini Menyatakan Bahwa Rata-rata isi botol Tidak Berbeda Berbeda Kata tidak Berbeda Berarti sama Sama Dari 16 ohms Nah Artinya bahwa Kata kunci Tidak berbeda Ini sebagai Kata kunci Buat kita untuk Merumuskan Hipotesisnya Ya Berarti dalam Merumuskan Hipotesisnya Kita menggunakan Tanda Sama dengan Dan tidak Sama dengan Lalu Alfanya adalah 5% Sehingga Kalau kita Identifikasi Apa yang diketahui Dalam soal Maka kurang lebih Seperti ini Rata-rata populasi Atau Mu adalah 16 Standar Diviasi Populasi Adalah Sigma Adalah 0,15 Jumlah Sample 36 Botol Dan Rata-rata Sample Adalah 16,017 Dengan Alpha Sama dengan 5% Maka sekarang Kita akan mencoba Memuji Apakah Pernyataan itu Benar Atau Tidak Ya Pernyataannya adalah Bahwa Rata-rata Populasi Ya Tidak sama Atau tidak Berbeda Dengan 16 Ons Mari kita uji Yang pertama Kita lakukan Perumusan Hipotesis Yaitu Karena Tadi kata kuncinya Tidak berbeda Berarti kita gunakan Tanda Sama Oleh Karena itu Maka rumusan Hipotesisnya adalah H0.2 Mu Sama dengan 16 Hipotesis Alternatifnya H1.2 Mu Tidak sama dengan 16 Berarti rumusan Hipotesis Yang pertama Sudah selesai Langkah Kedua Tingkat Signifikansi Sudah diketahui 5% Atau 0,05 Langkah selanjutnya Kita memilih Uji statistiknya Apa Karena Diketahui Standar Diviasi Populasi Adalah Sigma sama dengan 0,05 Maka Dalam Pengujian statistiknya Tepat Kita menggunakan Uji Z Dimana Rumus Z Adalah Hasil bagi Antara Selisi X-bar Dengan New Kita bagi dengan Sigma Per akar N Karena Semua Simbol Simbol Sudah diketahui Tinggal Kita masukkan Kedalam Rumus Bahwa X-bar 16,017 Nu 16 Standar Diviasi 0,15 N 36 Atau Kalau kita Selesaikan Kita dapatkan Nilai Z Z Yaitu 0,68 Oke Jadi Z 0,68 Ini Kita sebut dengan Z hitung Oke Setelah Kita dapatkan Nilai Z hitungnya Maka Langkah Keempat Adalah Menentukan Aturan Pengambilan Keputusan Bagaimana Caranya Adalah Ya Kita Distribusikan Alfanya untuk dua sisi kita gunakan dua sisi atau dua ekor karena rumusan hipotesis alternatif adalah sama dengan atau tidak sama dengan oleh karena itu maka karena alfanya adalah 0,5 maka 0,5 itu atau 5% itu saya bagi dua setengah untuk sisi kiri dan setengah untuk sisi kanan nah berarti bahwa luas dari titik ini ke kanan ke kiri adalah 0,025 sedangkan luas dari sini ke kiri adalah 0,5 dan kemudian juga disini luasnya adalah dari sini ke sini ke kanan adalah 0,025 sedangkan luas dari 0 ke kanan semua adalah 0,5 maka nilai kritisnya adalah 1,6 dari mana dari tabel Z ya jadi kita buka tabel Z kita cari angka 0,475 kenapa? luas dari titik 0 ke kanan adalah 0,5 kurangi 0,025 adalah luas dari ini ke sini adalah 0,475 kita cari di tabel Z tabelnya ternyata 0,475 itu terletak pada baris 1,9 dan kolom 0,06 sehingga nilai Z tabelnya adalah 1,96 nah karena dua sisi maka kita distribusikan di dua sisi ini nilai kritisnya di sebelah kanan kita beri tanda positif di sebelah kiri kita beri tanda negatif dari hasil nilai Z statistik kita tadi kita dapatkan 0,068 kurang lebih saya letakkan di sini artinya bahwa kalau kita membuat aturannya ya bahwa jika nilai statistik Z nanti kita katakan begitu adalah kurang dari 1, min 1,96 kurang dari min 1,96 atau besar dari 1,96 maka keputusannya adalah menolak 0 nah sedangkan kita menerima H0 kalau misalnya nilai Z statistiknya berada pada interval ini yaitu besar sama dengan min 1,96 dan kecil sama dengan 1,96 itulah daerah kita menerima H0 nah apa keputusan yang kita bisa ambil di sini karena nilai Z statistik kita adalah 0,68 maka kita perhatikan nilai ini berada pada interval ini oleh karena itu keputusannya adalah kita menolak H0 dan menerima H1 nah dalam keputusan ini kita harus menjelaskan apa artinya artinya bahwa nilai rata-rata dari isi botol yang diisi dengan saus tomat seluruhnya karena kita bercerita tentang populasi tentu tidak berbeda atau sama dengan 16 ons jadi beginilah cara penyelesaian pengujian hipotesis ya untuk uji hipotesis rata-rata apabila standar deviasi populasi tidak diketahui kalau misalnya dalam pengujian hipotesis rata-rata populasi tidak diketahui standar deviasi populasi nah perbedaannya adalah pada standar deviasi populasi tidak diketahui dengan contoh kasus kita sebelumnya oleh karena itu dalam uji statistiknya nanti kita akan menggunakan atau tidak akan menggunakan statistik Z melainkan kita akan menggunakan uji statistiknya adalah statistik T jadi T ini rumusnya adalah selisi X bar dengan Mu bagi dengan S S ini adalah standar deviasi sampel bagi dengan akar darian oke jadi inilah uji statistik yang akan kita pakai apabila kita melakukan uji hipotesis rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi tidak diketahui nah kalau berbicara tentang distribusi T kalau misalnya kita perhatikan apa saja yang menjadi karakteristiknya yang pertama adalah distribusi T ini merupakan distribusi probabilitas kontinu berarti keluarga distribusi normal yang kedua bentuknya berbentuk lonceng dan simetris kemudian terdapat suatu keluarga distribusi T ya dimana keluarga ini bergantung pada degree of freedomnya ya apabila berubah degree of freedomnya atau derajat kebebasannya tentu distribusinya juga akan berubah apabila tingkat derajat kebebasannya bertambah maka distribusi T ini akan mendekati distribusi normal standar atau mendekati nilai Z atau distribusi Z distribusi T lebih petih daripada distribusi Z dan lebih tersebar dibandingkan dengan distribusi Z nah inilah kira-kira perbedaannya tetapi pada dasarnya masih menjadi kelompok distribusi normal nah karena kita sudah memperhatikan cara menentukan nilai kritis untuk distribusi Z maka pada bagian ini kita akan coba lihat bagaimana cara menentukan nilai kritis untuk distribusi T caranya adalah pertama tentukan alfanya setelah alfanya dapat kalau kita gunakan uji dua arah maka dibagi dua setelah itu maka tentukan derajat kebebasannya atau degree of freedom nya dengan domus degree of freedom sama dengan n kurang k n ini adalah banyak observasi k itu adalah jumlah variable yang kita gunakan karena kita berbicara tentang rata-rata maka variablenya kan satu variable rata-rata oleh karena itu k nya satu n nya katakan 20 maka degree of freedom nya adalah 19 nah kita kemudian lihat berapa nilai T table ini dengan melihat pada table T table T ini sama seperti table Z anda bisa download internet atau bisa melihat di lampiran buku statistika atau ekonometrika nah table T itu kurang lebih seperti ini ya jadi ini degree of freedom nya pada berbagai degree of freedom kemudian alphanya untuk dua arah yang ini dan kalau satu arah yang ini oke kalau misalnya kita menggunakan uji dua arah ya alphanya berarti katakan 0,5 berarti ini dengan degree of freedom sebesar 19 maka nilai T tabelnya adalah katakan ini ya 0,025 T tabelnya adalah 2,0930 nah inilah yang kita akan jadikan sebagai nilai T kritis pada aturan pengambilan keputusan jadi inilah cara penggunaan distribusi T mencari nilai T tabel pada tabel T nah untuk bisa memahami pengujian rata-rata atau hipotesis rata-rata populasi dengan tanda deviasi populasi tidak diketahui coba kita perhatikan contoh soalnya begini katakan ada suatu produsen busi mengklaim bahwa rata-rata busi yang dia produksi masa pakai rata-ratanya adalah lebih dari 22.100 lalu diasumsikan bahwa umur busi ini mengikuti distribusi normal kemudian seorang pemilik armada akan membeli sejumlah besar busi lalu diambil sampel sebanyak 25 unit busi kemudian diuji ternyata rata-rata lama penggunaannya adalah 23.400 mil dengan standar deviasinya adalah 2000 mil pertanyaannya adakah bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut klaimnya apa rata-rata penggunaan busi yang diproduksi oleh perusahaan tersebut adalah lebih dari 22.100 mil maka untuk menjawabnya kita sama ya menggunakan tahapan pengujian kodesis pertama kalau kita identifikasi bahwa rata-rata populasinya 22.100 jumlah sampelnya 25 rata-rata sampelnya adalah 23.400 standar deviasinya adalah 2000 kenapa 2000 adalah S karena kita perhatikan dari soal bahwa sampel diambil sebanyak 25 unit berarti mulai dari titik ini kita berbicara tentang sampel yaitu rata-rata sampel segini dan standar deviasi inilah standar deviasi sampel karena kita sedang bercerita tentang sampel nah oleh karena itu dalam menjawab atau menyelesaikan ya kita buat pemusan hipotesisnya dulu yaitu hipotesis nolnya adalah mu kecil sama dengan 22.100 dan hipotesis alternatifnya adalah lebih dari atau mu lebih dari 22.100 setelah itu tingkat signifikansi adalah 0,05 kemudian kita akan menggunakan uji statistik T karena tidak diketahui standar deviasi populasi melainkan yang ada standar deviasi sampel oleh karena itu rumus statistiknya adalah T sama dengan x bar kurang new per S bagi dengan akar dari n kalau kita masukkan bilangannya semua maka x bar 23.400 n nya 22.100 standar deviasi sampel nya 2000 dan n nya 25 kalau kita selesaikan ternyata kita bisa dapatkan nilai T hitungnya adalah sebesar 3,25 jadi T hitung ini merupakan ukuran yang akan kita gunakan penentuan apakah menerima atau menolak hipotesis 0 mari kita buat aturan pengambilan keputusannya karena rumusan hipotesis alternatifnya mengatakan lebih besar dari maka kita menggunakan uji satu arah dengan sisi sebelah kanan karena kita menggunakan sebelah kanan maka alpha tentu semua ada di dalam sisi ini kemudian kita cari nilai t kritis untuk tabel T dengan degree of freedom 25 kurang 1 atau 24 pada alpha 0,05 satu arah kita dapatkan nilai t tabel nya adalah 2,0639 silahkan nanti di cek di tabel T nah kemudian kita ketahui bahwa maka ya kita bisa membuat aturan ini adalah daerah tolak 0 berarti inilah daerah terima 0 apa aturannya bahwa jika nilai statistik T besar dari 2,0639 maka keputusannya menolak 0 tetapi kalau misalnya nilai statistik adalah kecil sama dengan 2,0639 maka keputusannya menerima 0 lalu apa keputusan yang akan kita ambil nah kita bandingkan nilai T statistik yang kita dapatkan adalah 3,25 nilai ini tentu lebih besar dari nilai T kritis nya T kritis tadi kita peroleh sekitar 2,0 sekian sedangkan T statistik nya 3,25 nah oleh karena itu maka keputusan yang bisa kita ambil adalah menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif arti apa bahwa terdapat bukti bahwa nilai rata-rata umur penggunaan busi yang diproduksi oleh produsen tersebut adalah lebih dari 22.100 men jadi inilah cara pengujian hipotesis untuk menguji hipotesis rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi tidak diketahui dengan demikian maka materi perkulian kita pada hari ini dengan topik pengujian hipotesis saya cukupkan sampai disini silahkan terus berlatih untuk bisa memahami materinya dengan baik semoga bermanfaat atas peradahnya saya ucapkan terima kasih terima kasih